Tahapan pemeriksaan kesehatan paslon pilkada di rumah sakit Surajitir Tonegoro Klaten telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 13 paslon dari 5 kabupaten di Jawa Tengah yang menggelar pilkada sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka adalah pasangan calon dari kabupaten Purworejo, Purwolingo, Kebumen, Wonosobo, dan Klaten sendiri. Khusus untuk satu paslon dari Klaten yakni pasangan Onekrisnata Muhammad Fajri belum bisa menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Pasalnya, cawabuk Muhammad Fajri masih harus menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Bakal calon bupati paslon Ori, Onekrisnata mengaku belum mengetahui kapan pemeriksaan kesehatan untuk mereka berdua dilaksanakan. Yang jelas, pemeriksaan memang harus dilakukan secara pasangan. Onekrisnata diminta masih menunggu hasil tes web selanjutan untuk cawabuk M. Fajri hingga dinyatakan negatif COVID-19. Onekrisnata menginformasikan cawabuk M. Fajri saat ini dalam kondisi sehat dan tergolong dalam status orang tanpa gejala atau OTG. Tesnya apa aja Pak? Tesnya apa aja? Kok tadi belum tes? Baru briefing. Baru briefing. Baru briefing, tesnya hari ini dilakukan. Tapi karena wakil saya positif, tes itu harus dilakukan bersama-sama dengan pasangan. Jadi saya harus menunggu sampai hasilnya negatif, baru saya khusus. Saya dan wakil tes sendiri. Kondisi Pak Fajri itu sehat, walaupun ya. Cuma yang namanya OTG ya, orang tanpa gejala. Dan ini juga akan melakukan tes swab lagi hari ini. Nah, mungkin kita nggak tahu hasil swabnya bagaimana. Mudah-mudahan hasil swabnya negatif. Ketua KPU Kelaten Kartika Sarihandayani menjelaskan penundaan pemeriksaan kesehatan paslon ori yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan Demokrat ini berdasar pada surat edaran KPU RI No. 742. Meski demikian, penundaan ini tidak mempengaruhi tahapan lain untuk dua paslon lainnya. Yakni pasangan calon Sri Mulyani, Yoga Hardaya, dan paslon Arief Budiyono Harjanto yang telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan. Untuk Pak Uno, Pak Fabri, sesuai dengan edaran, surat edaran KPU RI No. 742, ini kan karena bakal salah satu babak calon itu hasil swab PCR-nya positif, maka ada penundaan terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Dan penelitian akun-kesehatan dari akun-kesehatan sampai bakal calon yang positif tersebut dinyatakan negatif sesuai dengan hasil PCR-nya. Dari Kelaten Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV Terima kasih telah menonton!